Sebagai bentuk rasa kepedulian dan jiwa pengabdian yang tinggi terhadap masyarakat, sebanyak 38 alumni Fakultas Kedokteran, 84 Universitas Pajajaran Bandung menyelenggarakan bakti sosial bagi masyarakat di kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau pada Jumat tanggal 9 September 2022. Kegiatan bakti sosial yang direncanakan selama 4 hari tersebut meliputi penyeluhan kesehatan bagi para dokter dan perawat di Rumkital Dr. Mediato Suratani tentang perkembangan teknologi nanotransdermal dalam farmakologi, penyeluhan dan edukasi kesehatan bagi guru dan murid di SD Negeri 003 Tanjung Pinang, serta kegiatan operasi sumbing bibir, sumbing langit-langit gratis bagi masyarakat di kota Tanjung Pinang. Di samping wujud pengabdian kepada masyarakat, kegiatan bakti sosial alumni FK84 Universitas Pajajaran adalah sebagai ajang reuni untuk mempererat tali sirah turahmi, sambil berbagi agar dapat diteladani oleh angkatan lainnya. Karumkital Dr. Mediato Suratani Tanjung Pinang, Kolonel Laut Kesehatan Edwin M. Kamil, yang juga merupakan alumni FK84-4, mengatakan, angkatannya memang selalu kompak, setiap tahun selalu ada acara demi menjalin silaturahmi. Sedangkan reuni, namun reuni yang bermanfaat untuk masyarakat banyak, yaitu dalam kegiatan bakti sosial yang bekerjasama dengan rumah sakit angkatan laut yang ada di Tanjung Pinang. Ya, tentunya harapan apa yang telah kami persembahkan untuk berikan pada masyarakat yang ada di Tanjung Pinang, ini sungguh bermanfaat, baik itu pada guru-guru bagaimana cara mengajar, menggunakan modul buku yang HP yang kami berikan, kemudian ada perubahan perilaku, terutama anak-anak SD yang ada di Tanjung Pinang, cara hidup sehat, yang bagaimana menghindari gadget dari HP, kemudian adiksi terhadap meroboh, narkoboh, dan pornografi. Bentuknya saya yang juga alumni dari FK84-4, FK84-4 sangat senang dan sangat terhibur dengan kedatangan teman-teman semua di sini. Yang sudah kita laksanakan kemarin memang ada beberapa kegiatan, termasuk hari ini dan besok juga akan diselenggarakan juga operasi Bukir Sunding dari warga-warga Tanjung Pinang, seputar Tanjung Pinang dan dari pulau di sekitar Tanjung Pinang. Memang reuni ini selalu kita laksanakan, memberikan arti juga untuk masyarakat setempat. Di beberapa tempat setiap tahun kita bertumpul selalu berusaha memberikan sotiabur berbapak-bapak. Masyarakat setempat tidak hanya sekedar beriuni, setia-setia untuk kita sendiri, tapi juga untuk kesatuan sekitar. Karumkital Dr. Mediato Suratani Tanjung Pinang, Kolonel Laut Kesehatan Edwin M. Kamil berharap, dengan adanya reuni yang rutin diadakan, menjadi momentum untuk menyukuri kebersamaan dan semangat untuk merangkul serta berbagi kepada sesama. Romboran Sijab TV Kepri dari Kota Tanjung Pinang mengabarkan.